Saya tidak tahu sampai kapan saya jadi Menteri, tapi saat saya menjadi Menteri, saya ingin memberikan yang terbaik dari diri saya untuk seluruh bangsa Indonesia. Jadi memang saya harus cepat, karena percepatan itu menurut saya, pokoknya yang paling penting adalah kami tidak melakukan korupsi, kami tidak melakukan salah administrasi. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya antara GKI di Tanah Papua dan kami dari Kementerian Sosial. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa membantu meningkatkan kesejahteraan untuk warga di Tanah Papua. Kami berharap, kenapa? Karena teruskan kami sangat mudah sekali komunikasi. Tidak ribet dengan administrasi, sehingga ini proses sangat cepat sekali. Proses ini mulai awal bagaimana mendesain warga bisa untuk mengakses ekonomi yang lebih baik. Kami juga tidak berhenti, kami terus berpikir bahkan tadi di bandara kami sekitar sebentar, kami juga sempat diskusi nanti bagaimana masyarakat bisa menerima quick win hasil dari pertanian mereka, sehingga mereka percaya diri bahwa apa yang dilakukan itu memang ada manfaatnya. Seperti itu. Tadi juga kami menawarkan untuk misalkan kursus menjahit. Mungkin akan sangat bagus untuk para mama di Sarmi sana bisa membuat pakaiannya sendiri. Sehingga kita juga sudah merancang bagaimana kita bisa mendatangkan pelatih. Jadi kebetulan ada, mudah-mudahan dia mau, dulu ada dua anak muda yang kita sekolahkan desainer. Kami akan coba turunkan mereka ke Sarmi untuk membantu men-training mama-mama di sana untuk bisa mengakses ekonomi. Saya tidak tahu sampai kapan saya jadi Menteri, tapi saat saya menjadi Menteri, saya ingin memberikan yang terbaik dari diri saya untuk seluruh bangsa Indonesia. Memang berat, saya baru pulang juga kemarin dari kendari, sehari sebelumnya saya pulang dari Jambi. Tapi saya percaya dengan melakukan ini, maka masyarakat bisa lebih cepat untuk mengakses baik ekonomi maupun akses pendidikan dan lainnya. Pokoknya yang paling penting adalah kami tidak melakukan korupsi, kami tidak melakukan salah administrasi. Nah, itu yang paling penting bagi kita. Tapi bahwa percepatan itu jauh lebih penting karena momentum apapun harus kita ambil agar kita bisa lebih, bisa membantu masyarakat untuk meringankan beban mereka. Tadi banyak halaman yang kosong, saya sampaikan. Sebetulnya kita bisa buat minyak goreng dari bunga matahari. Bunga matahari panenya lebih cepat, yang kedua dibandingkan kalau kita nanam kelapa. Yang kedua, minyak goreng dari bunga matahari jauh lebih mahal kalau dijual dibandingkan minyak goreng dari lainnya. Jadi karena itu, nilai-nilai itu yang kita harus ambil potensinya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk warga di Papua. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, saya akhiri. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf. 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 Karena sangat efisien. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih, mohon maaf. Dan bersih lagi, ramah lingkungan. Tapi yang paling penting itu murahnya itu. Operasionalnya itu lebih murah. Terima kasih, mohon maaf. Ya kan coba bayangin kalau di tengah, di atas, kita harus ngangkut BPMnya ke sana, pakai tankol. Nah, berat. Nah, kalau pakai itu kan sangat mudah sekali. Nah, kalau itu bisa dikembangkan, Pak. Mungkin itu oke, apa namanya. Bajar, coba bayangin sama ITS. Di ITS apanya, unjan apanya, nanti cabde. Seperti itu. Jadi, bukan perjalanan itu, Pak. Kalau, apa namanya, bisa jadi suppliernya klasis-klasis itu akan sangat efisien, Bu. Kan, nanti ke sana dia ngantar barang, triknya. Terus balik, dia ngantar, ngambil barang. Bisa dijual di sini. Nanti kalau peternakan telurnya, jalan kan ngambil dari mereka. Ini bisa kita jual, gitu. Tapi nanti begitu over, ini telurnya over, misalkan, Bu. Kita harus buat yang lain. Jadi nggak dijual telur aja. Bisa dijadikan kue, bisa dijadikan gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.